It's all I love, yes, it's all I love Pagi-pagi semangat Untuk sahabat pagi pecinta beauty and fashion Pasti bakalan seneng deh Karena kami akan merangkum beberapa produk unik Yang bikin cantik dan fashionable Ada apa aja ya Yuk kita simak tayangannya Aduh aku mau tajak dulu ya Aku lupa bawa blast on lagi Oh my god kecantikanku gimana ya Ini aja nih, pakein ini Aku lupa bawa blast on Ini malah dikasih kertas-kertas Ini apaan lagi nih Itu inovasi baru blast on, tauk Ini bukan blast on, tauk Ini tuh kayak kertas minyak deh Ini bukan blast on, aku butuhnya blast on Kenalin temen saya nih Hah, dari tadi tadi Dari tadi disini Memang gak nyadar apa dari tadi sebelah sini Oh kamu yang melakukan perbuatan ini Iya Lu maksudnya apa blast on ke bentuknya kayak gini Ini coba buktikan Buktikan lah Buktikan, coba buktikan kepadaku Langsung dibuktiin aja Oke Jadi kan untuk blast on ini Kertas kan Ada bagian belakangnya untuk masukin Terus nanti tinggal langsung diginiin Tuh ada warnanya kan Bentar, bentar Nah, terus pake bagian belakangnya Ini kan kosong Buat ngeblap Meratain Oh my god Cewek sepulang, sepulang lagi Iya gitu Emang itu khusus buat cewek doang ya? Mau juga Cuma boleh Gitu Jadi Jadi Ini yang namanya Blast on sachet ya Bukan Blast on paper Blast on paper Betul kan sachet Dari mana ini golden apa? Golden Golden nude Golden nude Kalau kamu samanya siapa kamu? Aku namanya Gwennett Evelyn Kenapa kepikiran untuk membuat inovasi Blast on paper Blast on paper Seperti ini Kok bisa sih terpikir seperti ini? Jadi kan awalnya sebenarnya dari Blast on paper Blast on paper Ya aku lagi attention Blast on paper Blast on paper Aku lagi pay attention Nah iya Jadi kan pertama Mulainya dari pengalaman pribadi sih Maksudnya sebagai cewek Kan kalau dandan nih Biasa kan males nih Kalau bawa jalan-jalan Nanti tumpah Belum ke ortak Pecah Iya 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 Terus kita pikir Aduh kayaknya kurang Praktis ya Kurang gampang gitu Untuk orang-orang sekarang Jadi kita pikir Kenapa sih kita gak bikin aja Suatu yang lebih gampang Kalau kayak gini kan sekarang Ini kan kecil banget nih Kayak Seperti paste Masuk kantong bisa Terus kalau jatoh juga Enggak retang Enggak yang Coba ya Aku jatohin Enggak yang Boleh-boleh Terus kayak Terima-terima gitu kan Biasa aja gitu Tapi kalau kayak Blast on yang biasa kita punya Tiba-tiba jatoh Kita akan Terus kayak Aduh ini gimana nih Gitu kan Sop kan Iya setuju Eh tapi ini satu kertas ini bisa dipakai Bisa dipakai 2-4 kali Kalau misalkan warna yang terang 2-3 kali Kamu jual harga berapa ini? Isinya 30 Satunya kan bisa dipakai 2-4 kali Harganya 79 ribu Ini dijualnya dimana Gwen? Dijualnya sejauh ini baru di online Apa namanya Instagramnya? At golden youth official Ini koleksi koleksi saya Jangan bong Walaupun saya tidak punya rambut Tapi saya punya sisir Lo bohong Kalau bohong botak lo Orang yang punya nyanya disini Halo mas Halo 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 Oh coda Saya mah tau itu bukan punya nyanya kakak apa Cek Iya saya Tapi pinjem Oh pinjem dulu ya Pinjem dulu ya Iya boleh Ini pinjem dan pulang ntar ya Saya duduk disitu Keren banget lo ini Namanya major ya Major Ini produk Lo Indonesia ya? Indonesia ya Tapi katakan banget kayak luar negeri Ini keren banget Gak kalah berarti Itu sisir apa? Sisir buatannya Akangnya? Iya Oh gitu Dari tim kita sih Dari tim ya? Ini sisir untuk hari-hari gitu? Iya Iya Tapi kalau yang ini Khusus untuk kumis dan jenggot Oh ini? Iya Ini tuh dibuat para pria artinya Iya tapi kalau untuk wanita juga bisa sih Ada beberapa model yang kita bisa untuk wanita Saya pengen tanya Ini tuh sisir Sisir capit Sisir capit? Itu ya bisa buat itu Kalau dibawa-bawa misalnya Jadi ini tuh sisirnya berapaan harganya? Rancenya itu dari 190 sampai 299 Oh 100 ribuan Udah sama tempat kulitnya begini ya? Yes ya Sudah ikut semua Dimana mas bikinnya? Major.com Kalau untuk produksi kita dari Bandung Dari Bandung Ya distribusi baru di Jakarta Distribusi di Jakarta Kayunya kayu apa nih? Kita pakai kayu sawo Harus kayu sawo ya? Gak bisa kayu lain Karena kalau kayu sawo kita lebih eco-friendly sih Karena kan dia bukan kayu hutan Itu temanya semua kayu Lihatlah tuh tempat ininya juga Kayu pomet Pomet Ini kalau misalnya pakai kayu gini Gak dirayapin Begitu pas kita lagi Isir tiba-tiba dirayapin Kita pakai nanti rayap Satu ini berapa harganya? Kalau yang limited edition itu Harganya sekitar 270 270 yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini tuh 200 ribu Oh benar dikit ya Limited karena tempatnya ya? Iya Lebih besar Ini namanya apa ini? Deco page Deco page? Saya gak bisa spellingnya dari bahasa Perancis Oh ini dari bahasa Perancis deco page itu Artinya? Artinya menghias sesuatu dengan potongan-potongan Potongan-potongan Potongan gambar-gambar gitu Oh gitu Ini sebenarnya dihiasnya pakai potongan apa? Tisu Tisu? Napkin ya Masih sih? Warna-warnanya ini? Iya Oh kalau ini base-nya seperti ini? Base-nya seperti ini Abis itu diwarnain Kita pasang gambar-gambar disitu Dilim Kemudian di-furnis Semuanya ini Bu? Iya Gimana caranya? Kok saya gak cayaan ya liatnya ya? Bisa seperti ini Ini mah kayak dilukis Ah masa ditempel-tempel gitu sih Bu? Iya Tempel Caranya? Mau coba? Boleh lah dicoba lah Kita coba dulu Kita ada pembuktikan di Galeleo Ini kita mau coba ya Ini tisunya seperti ini Tisu-tisu seperti ini Oh banyak ya tisu-tisu yang berwarna Ada warna-warna macam-macam Nah terus di Misalnya Misalnya seperti ini Kita Tisu-tisu sayang Eh bagus Kita gunting Kemudian diambil Itu tiga lembar Kita ambil satu gambar Satu ini aja Satu lembar Misalnya nih ini digunting Iya Terus diambil Satu lembar Diambil satu lembar yang ada Gambarnya Gambarnya Iya Bentuk Ntar Ini Ini kan masih polos nih Bu Iya Terus ditempel Di lem Ditempel gitu Ditempelnya gimana? Nah pake lem Wah ini seru nih Lucu nih Sebenernya kalau tisu-tisu itu Banyak yang sudah bergambar seperti ini ya Bu ya? Jadi kayak cuma memindahkan doang Mentransfer Hanya ditempel aja Ini Gitu ya Pake lem kayu ya? Lem yang clear Kalau kering Dia clear Oh kalau dia kering Ini Coba-coba-coba Ini cara buatnya Begini bro Kayak kebanyakan ya? Tempel pelan-pelan Tempel Wah kalau yang pelan-pelan saya susah Yang kurang ditambah-tambah Oh ditempel lagi Oh kira ini bagian atasnya ditempel juga Enggak Ini Oh bisa Bu Tunggu sini Bu Tunggu jangan ya Tunggu jangan ya Tunggu jangan ya Tunggu ini ya Tunggu tekan-tung ya Tunggu tekan-tung Oh bisa Bu saya Bu Bu Caya gak Bu sama saya? Bu caya doang Tunggu saya caya Tunggu tekan-tung Tunggu gini caranya Ini namanya Apa Bu namanya? Dekopage Dekopage Menempelkan sesuatu pada bidang benda yang kosong Agar menjadi lebih menarik Cantik dan juga indah Tuh lihat tuh Sudah menyerap nih Bu Kayaknya kucing yang ini jadi merem Bu Nanti ya Nanti kita hilang Dikan clear Nah Ini kita keringin Bu Iya Kita keringin Kemudian di-furnish Supaya kalau kena air Lihat rusak Oh ini gak dicopotin Bu? Enggak Oh enggak Ini udah jadi Di-furnish ya pake? Di-furnish pake Kayak kutek bening gitu ya Bu ya? Iya Oke Ini hasilnya seperti ini Ini hasilnya akan seperti Eh sebentar Bu Saya keringin dulu Iya Saya furnish dulu ya Bu ya Aha Jadi hasilnya seperti ini Gimana menarik kan? Setelah ini Paca Explorer Akan mengajak kita Melihat pemandangan Lautan awan di Jepang Jadi penasaran deh Seperti apa? Jangan kemana-mana ya Tetap di Pagi-Pagi Semangat Terima kasih Terima kasih.